Pers KSPI Hari ini saya, Syed Iqbal, Presiden KSPI ini mengatakan mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah dan Sri Sultan Hamengkubono Gubernur Jogja yang telah menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tidak menggunakan surat edaran daripada menaker. Hal ini benar karena menggunakan PDB yaitu caranya menghitung year to year September 2019 sampai September 2020 itulah yang benar, naikkan Upah Minimum Provinsi. Yang kedua kami meminta Gubernur Jawa Barat mencabut SK Gubernur Jawa Barat tentang UMP yang tidak dinaikkan. Gubernur Jawa Barat keliru menggunakan surat edaran menaker maka harus menggunakan peraturan pemerintah atau PP nomor 78 sebagaimana Gubernur Anies Gubernur Ganjar dan Sri Sultan Gubernur Yogyakarta. Yang ketiga ini menunjukkan semua Gubernur tidak perlu mengikuti ST, surat edaran menaker yang keliru, sembrono dan tidak tepat sasaran. Gunakanlah PDB ditambah dengan inflasi. Maka diputuskanlah berapa kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten Kota Upah Minimum Sekoral Kabupaten Kota melalui siangan pers ini KSPI meminta seluruh Gubernur untuk menaikkan UMP UMK, UMSK 2021 dengan menggunakan dasar PDB ataupun pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi di masing-masing daerahnya. Abaikan surat edaran menaker tersebut. Dan karena itu kalau ada klaim 25 Gubernur telah menyetujui adanya penggunaan ST itu adalah keliru karena setelah kami cek itu adalah sosialisasi dari Kemenaker Pusat ke Provinsi. Bukan tanda tangan SK Gubernur yang menyetujui menggunakan surat edaran menaker tidak menaikkan UMP UMK ataupun UM SK kesembronoan dan kemiruan menaker ini setidak-tidaknya harus dipertanggawakan oleh menaker tidak layak menaker menjadi pejabat publik yang merugikan kepentingan masyarakat banyak khususnya kaum buru oleh karena itu buru meminta melalui siaran pers KSPI ini naikan UMP UMK UMSP UM SK di seluruh Indonesia tidak perlu menggunakan surat edaran menaker dan yang terakhir tanggal 2 November besok KSPI KSPSI Andi Gani dan GK Nas puluhan ribu buru akan aksi di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana menyuarakan dua tuntutan cabut dan batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan naikan UMP UMK UM SK 2021 serempak di 24 provinsi selamat menikmati